Temuan PPATK terhadap peningkatan transaksi mencurigakan yang diduga mengalir untuk kegiatan kampanye pada pemilu 2024. Apakah akan berpotensi sebagai upaya pencucian uang? Kita akan membahasnya bersama sejumlah naras sumber kita malam hari ini. Yang di studio telah hadir jurubicara Timnas Amin, Said Didu. Selamat malam Pak Said, selamat datang. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan kemudian dalam sambungan Zoom, jurubicara TKN Prabowo Gibran sudah hadir. Pak Wihadi Wianto, selamat malam Pak Wihadi. Selamat malam David. Dan juga Pak Ahmad Baidowi sebagai jurubicara TPN Ganjar Mahfud. Selamat datang sekali lagi Pak Awi. Ya, makasih David. Dan juga sudah hadir bersama kami, Kepala Birohumas PPATK, Pak Natsir Kongah. Selamat malam Pak Natsir. Selamat malam Pak Natsir, apa kapan? Baik, luar biasa. Terima kasih sudah hadir bersama-sama kami. Oke. Ya, saya langsung saja ke Pak Natsir nih, yang lembaganya membuat heboh hari ini. Pak Natsir, ini temuan transaksi janggal ini terlacak pada rekening siapa saja dan profilingnya seperti apa? Jadi nggak ada yang heboh tuh, Bang David ya. Jadi ini rutinitas saja menjelang pemilu. Ya. Ya, dari waktu ke waktu masih begitu ya. Manipolitik masih ada. Nah, prinsipnya ya, Bang David, Bapak-Bapak, Ibu semua itu, yang PPATK lakukan itu adalah untuk menjaga agar proses pemilu itu tidak ada potensi dari tindak pidana pencucian uang. Atau juga masuknya uang-uang yang berasal dari tindak pidana ataupun ilegal untuk membiayai kegiatan dari konsestasi apalagi jual-beli suara. Itu yang kita harapkan bersama ya. Nah, PPATK memiliki komitmen yang kuat bahwa pemilu ini adalah pesta demokrasi yang fokus pada konstatasi kekuatan visi dan misi dari seluruh kandidat yang ada. Bukan pada kekuatan uang ya, atau monetasi demokrasi apalagi keterlibatan sumber-sumber ilegal. Nah, dari yang kita lihat secara aturan kan harusnya uang yang disumbang oleh badan, lembaga, atau orang per orang itu kan ke RKDK, rekening khusus dana kampanye. Tapi kita lihat di RKDK itu transaksi yang ada relatif datar gitu ya. Tapi sebaliknya, pada rekening-rekening terkait dengan tim sukses, para pihak yang lain itu begitu melonjak besar ya, hingga sampai lebih dari 100% dengan nilai uang triliunan rupiah. Nah ini tugas kita bersama sebenarnya agar mengawal proses pemilu Pesta Demokrasi ini bisa berjalan optimal ya, bersih dari tindak bidang pencucian uang maupun uang hasil kejahatan. Itu harapan kita kan Bang David? Iya, tapi yang jadi pertanyaan juga ini jadinya profilingnya seperti apa ini yang mencurigakan yang Anda katakan tadi meningkat bahkan lebih 100% begitu? Baik definisi, transaksi keuangan mencurigakan itu adalah transaksi di luar dari profil nasabah. Katakan Bang David ini kan penyiar ya, lalu kemudian di sana sini dapat projek ya, di mana perputaran uangnya itu 200 juta lah per bulan. Itu profil normalnya, lalu menjelang pemilu ini itu bisa ratusan kali lipat gitu, luar kali lipat. Bisa puluhan miliar sampai puluhan ratusan miliar gitu, itu di luar dari profil nasabah. Itulah laporan transaksi keuangan mencurigakan. Itu contoh atau memang benar-benar ada kejadian seperti itu? Maksud saya, jadi supaya dipastikan aja bahwa memang ada angka yang sampai dari sebenarnya hanya ratusan juta, tahu-tahu jumlah ratusan miliar. Kejadiannya itu memang ada yang seperti itu, tapi saya mencontohkan ini ya. Oke baik. Saya disebut dengan laporan transaksi keuangan ketiga kan. Baik, apakah itu memang dari dana ilegal yang Anda katakan tadi? Ya, dari fluktuasi aliran dana yang kita lihat itu begitu masif dan besar itu, sebagian berasal dari tindak pidana. Seperti ilegal mining, kejahatan di bidang lingkungan, juga kejahatan korupsi. Di mana korupsi itu uang hasil yang didapatkan itu digunakan sebagai untuk dana kampanye dan hal-hal kegiatan lain yang terkait dengan pemilu. Baik, kalau bicara data berarti kan ada tanggal dan waktunya, ada timelinenya. Uang korupsinya ini, uang korupsi ini berapa tahun terakhir? Kan udah banyak yang masuk. Dalam menjelang-menjelang pemilu ya. Justru yang dalam menjelang pemilu ya? Dalam dua tahun terakhir begitu? Iya, iya. Baik, apakah itu masuk ke parpol begitu atau ke entitas lain? Ya, itu tadi saya sebutkan ya, ke entitas para pihak yang terkait. Para peserta pemilu juga berarti? Iya. Tadi Anda sudah sampaikan tuh di kemarahan tuh ya. Baik, kalau gitu saya langsung ke Pak Said tidur dulu. Pak Said, nah ini gimana nih? Tanggapan Anda mendengar ini bahwa ini ternyata dananya flat di RKDK. Tidak ada transaksi sama sekali tapi justru malah ramai di secara pribadi bahkan kecenderungannya ilegal. Saya terima kasih kepada PT ATK sebenarnya. Karena memulai ini dengan membuka hal-hal yang sangat mencurigakan. Dan saya pikir ada kemajuan PT ATK karena yang diawasi bukan rekening dana kampanye. Tapi yang diawasi adalah orang-orang yang kemungkinan menggunakan dana kampanye. Nah, dan sudah menyasar tim sukses, serelawan, partai politik, caleg. Itu bagus, lanjutkan. Itu bagus sekali. Karena memang kalau lewat dana kampanye, pasti. RKDK ya? RKD, dana rekening khusus kampanye, dana rekening khusus itu ya terlalu bodoh kalau dimasukkan ke sana. Nah, kenapa dimaksudnya terlalu bodoh? Ya, kalau umpamanya memesan spanduk apa ya langsung aja penjual pembuat spanduknya dibayar. Nggak usah lewat rekening itu. Kan kira-kira begitu. Sama dengan mau melakukan acara besar-besaran. Umpamanya, ya nggak usah lewat rekening langsung aja bayar ke sana. Umpamanya, anggaplah istora senaya mau dipakai. Ya, nggak paham lewat rekening ini, istora aja langsung dibayar. Mungkin ada orang lain yang membayar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus ingat ini. Ada dana haram yang digunakan untuk gigatan halal. Maka itu namanya pencucian uang. Ada dana haram digunakan untuk kegiatan haram. Nah, ini bisa nih. Ada dana halal digunakan untuk kegiatan haram. Yang melanggar undang-undang. Nah, ya untungnya tim Amin ini dana halal aja takut nyumbang apalagi dana haram. Kira-kira jadi kita tenang-tenang aja menghadapi ini. Yang punya uang halal aja mau ketemu takut apalagi yang haram. Jadi saya pikir begini. Ini ada dua kemungkinan pelanggaran hukum. Adalah dana haram itu bisa saja tidak melanggar penggunaannya tapi dana haram. Dari tadi tambang ilegal itu dana haram mungkin dari yang lain-lain. Ada juga dana halal tapi digunakan tidak menjelaskan haram. Maksudnya melanggar undang-undang pemilu gitu kan. Jadi ada dua undang-undang yang kita harus awasi adalah undang-undang tentang pencucian uang dan undang-undang tentang pemilu. Yang saya agak waswas sebenarnya adalah kan sebenarnya Bawaslu dan KPU hanya terkait dengan penggunaan uang oleh peserta pemilu. Tidak terkait dengan uang haram. Nah ini berarti memang penyidiknya harus dua ini. Polisi dan Bawaslu dan KPU. Kalau enggak hanya uang haram tetap masuk kalau digunakan secara halal dan tidak disidik uang haram ini oleh polisi. Maka uang haram makin banyak masuk tapi penggunaannya secara halal maka tidak melanggar jadinya. Karena kalau hanya Bawaslu yang memeriksa. Jadi saya ulangi. Jadi harus melibatkan polisi. Harus melibatkan polisi karena uang haram. Karena Bawaslu tidak punya kewenangan memeriksa uang haram itu. Tapi uang haram itu kan harus ada yang menyatakan ini uang haram. Nah itu polisi. Nah polisi atas laporan PPATK. Oke baik. Sebab PPATK kan itu kan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Ya. Jadi saya harapkan PPATK melaporkan dua sekaligus. Dalam melaporkan ke polisi. Bahwa ada uang haram masuk. Dan yang kedua. Maaf. Ya. Maaf maaf. Ini lupa tadi. Baik. Ya ini bicara soal uang haram tadi ya. Uang dari ilegal. Ilegal mining kalau tidak salah Pak Nasir Konga. Iya. Ilegal miningnya dimana tuh Pak? Iya. Entitasnya apa namanya Pak? Ya. Karena ini penting juga untuk mengetahui itu ya Pak. Iya. Udah ada di KPU dan Bawaslu itu. Oh sudah ada ya. Jadi tinggal ditindak lanjuti begitu ya. Oke. Saya langsung saja kalau gitu ke Pak Wihadi. Pak Wihadi Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Said tadi? Saya tidak mengomentari apa yang disampaikan Pak Said. Karena apa yang disampaikan Pak Said kan menurutkan pendapatnya Pak Said. Jadi saya kira itu kan lebih kepada permasalahan dimana mengenai masalah Pak Said mempunyai persepsi mengenai masalah apa yang disampaikan dari BPHTK. Oke. Jadi dalam hal ini kalau saya ditanya itu ya saya gak bilang itu kan persepsinya Pak Said. Tapi bagaimana dengan bahwa bodoh kalau misalnya menggunakan RKDK padahal dalam tahapan pemilu kan juga harus ada memasukkan rekening khusus dana kampanye begitu. Sebenarnya Anda ini menanyakan masalah BPHTK atau menanyakan saya harus mengomentari Pak Said? Iya karena tadi Pak Said yang ngomong itu. Loh lah iya. Iya silahkan. Saya ingin mengomentari masalah BPHTK atau mengomentari Pak Said ini harus jelas dulu. Iya saya lagi ngomong soal Pak Said Pak. Silahkan Pak. Bapak ngomong komen. Saya tanya itu tadi. Silahkan. Lah iya. Iya silahkan. Jadi gimana maksudnya? Silahkan. Maksudnya gimana? Masa saya harus mengomentari Pak Said yang mengadakan PPHTK. Oke kalau gitu saya tanya aja. Anda menggunakan RKDK tidak? Loh. Kalau RKDK. TKN Prabowo Gibran menggunakan RKDK tidak? Ya pasti menggunakan lah. Bagaimana itu kan semua syarat daripada suatu kampanye. Sementara tadi Pak Nasir Kongah katakan lebih banyak justru dari luar. Pakai entitas pribadi, perusahaan secara langsung. Bahkan yang tadi sampaikan Pak Said langsung ke perusahaan-perusahaan. Jadi begini. Saya melihat bahwa apa yang Anda tanyakan itu, itu seakan-akan langsung menuju bahwa permasalahannya ada di kami. Kita harus lihat dulu dong permasalahannya itu. Ya kan? PPATK ini kan pusat analisa. Kan menganalisa mengenai masalah dana-dana yang kemungkinan dipakai oleh kampanye. Jadi kalau dalam hal ini kan kita jelas bahwa kalau yang disampaikan itu kan ada kemungkinan dari asal dari dana itu. Ya pidana asalnya apa? Dana-dana itu. Kalau dari kami jelas. Kalau dari kami jelas bahwa permasalahannya adalah dana-dana yang disampaikan oleh Pak Nasir itu diperjelas saja. Dana itu dari mana dan kepada siapa. Ya kan? Jadi dalam hal ini, mesti harus ada PPATK itu memberikan data itu kepada APH. Kepada kalau dalam hal ini karena ini kaitan dengan pemilu, ya kepada Bawaslu. Kepada KPU. Jadi ini kan masalahnya mesti harus dimake clear daripada PPATK sendiri dan APH itu nanti akan bergerak. Kalau itu illegal manning, silahkan aja pihak kepolisian. Bahwa di sini memang ada illegal manning. Kalau itu dana korupsi, nah dari awal bahwa partai kami sudah mencoret dua orang yang terlibat korupsi. Jadi tidak ada lagi permasalahan dana-dana korupsi yang dipakai dari dana korupsi. Nah ini kan sudah ada satu hal yang diperjelas di sini oleh PPATK. Kami mengapresiasi apa yang disampaikan oleh PPATK itu. Itu menurutkan satu warning buat kita semuanya. Jadi apa yang disampaikan oleh PPATK, ini harus kita sama-sama sikapi dan kita berterima kasih kepada PPATK bahwa ada dana-dana yang disampaikan, analisa daripada PPATK yang disampaikan kepada publik. Namun dalam hal ini, harusnya PPATK juga memberikan data itu kepada APH dan kepada KPU dan Bawaslu. Itu harus diperjelas dulu. Baik, tadi apa kurang jelas mungkin dari Pak Nasir Kongah menjelaskan bahwa kemudian ada masuk juga ke entitas, ke parpol juga, peserta pemilu. Tadi sampaikan seperti itu. Yang diperjelas itu dari asalnya. Jadi kalau kita melihat di sini, yang namanya PPATK itu kan mempunyai kewenangan memberikan analisa data. Analisa datanya itu, itu diberikan kepada APH. Itu yang diperjelas dulu, APH-nya ini siapa, dananya dari siapa, ada pidana asalnya atau tidak. Pak Nasir menurutkan tidak pidana asalnya siapa, ininya siapa, kok Anda mengatakan seperti itu, gitu loh. Anda sepertinya malah seakan-akan sudah menjudge kami, jadinya gitu loh. Saya tidak menjudge Anda, ini kita lagi coba melihat seperti apa sebenarnya kemana dana itu berlalu. Saya jawabnya, saya jawabnya. Saya jawabnya kan begitu, kan. Pak Nasir, ini kan kita paham. Pak Nasir, pidana asalnya apa, diperjelas. Kalau pidana asalnya mainnya, berarti kan dari APH yang harus melakukan, gitu loh. Jadi ini harus ada sesuatu PPATK make it clear dulu kepada APH mengenai masalah daftar daripada rekening-rekening tersebut, gitu loh. Jadi jika memang nanti sudah di, apa namanya, diumumkan, bersedia ya, siapapun lah begitu. Artinya bersedia untuk kemudian dikenakan sanksi, begitu, dari pihak Bawaslu dan juga dari KPU. Itu kan kewenangan daripada Bawaslu dan itu kan untuk mendekat apa semuanya diproses saja secara hukum. Yang diproses apanya? Apakah dari illegal management-nya diproses karena dananya itu? Tapi begini, dana-dana yang ada itu, kan, dana yang dipakai itu, apakah ini kan PPATK mesti harus juga jelas. Jangan capai juga apa yang disampaikan oleh PPATK itu, di masyarakat itu disampaikan ada transaksi. Tetapi di APH, ini transaksinya dari mana? Ini yang harus ditindak seperti ini. Kalau dengan korupsi, ya KPK, kejaksaan bisa juga. Kalau misalnya illegal management kepada pihak kepolisian, kan begitu. Jadi ini saya kira PPATK, maksud kami adalah diperjelas saja, ya kan? Dan laporannya ke KPU dan ke APH mengenai masalah data yang disampaikan oleh PPATK ini. Baik, saya kembali ke Pak Nasir Konga. Mungkin mau menjawab lebih lengkap untuk menjawab Pak Wihadi Wianto? Iya. Jadi memang kami kan tidak bisa menyampaikan informasi yang ada itu kepada masyarakat, ya. Kami hanya bisa nampaikan oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 itu kepada penyidik seperti jaksa, polisi, KPK, BNN, pajak, biocukai, maupun juga PPNS. Nah, kami hanya bisa sampaikan kepada masyarakat itu kan agregat, angka, agregat, lalu kemudian modus operandi. Dan tolong dilihat niat baik kita ya untuk menjaga bahwa pemilu ini menjadi pemilu yang bersih. Karena ini pesta demokrasi yang kita lakukan 5 tahun sekali ini dengan berbiaya mahal. Sehingga dengan biaya mahal itu dan effort kita yang besar itu, mari kita jadikan ini mencari para pemimpin kita yang punya visi ya untuk membangun bangsa dan negara ini. Dan terlebih bisa mampu mensejahtarkan masyarakat kita secara luas. Itu harapan kita semua, Bang David. Baik, singkat saja mungkin, apakah hal ini sebenarnya berulang terus setiap kali pemilu ya? Iya, iya. Selalu pemilu. Dari pemilu ke pemilu sudah terjadi. Selalu seperti ini. Baik, saya langsung saja ke Pak... Itu, Bang David. Iya, siap. Saya langsung saja ke Pak Awi. Pak Awi, Anda juga di komisi di DPR RI ya. Menurut Anda gimana ini? Ini berulang terus? Apakah ada yang salah dengan cara seperti ini untuk pengawasannya, rekening? Karena kan memang sudah ditetapkan di undang-undang pemilu juga untuk dana 2,5 miliar per person, 25 per entitas perusahaan. Tapi kemudian malah flat dan kemudian lewat semua jalur bawah. Ini gimana sebenarnya? Apakah Anda sendiri juga melihat di pemilu ini akan terjadi terus kesalahan-kesalahan atau kelemahan yang dulu pernah terjadi juga? Ya, pertama kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh PPATK ya. Setidaknya memberikan informasi awal, adanya transaksi mencurigakan terkait dengan peserta pemilu. Tapi memang ketika disebutkan bahwa ada uang hasil illegal mining masuk ke caleg, masuk ke parpol, itu kan menjadi tuduhan, menjadi kecurigaan publik yang hampir menyasar seluruh parpol dan seluruh caleg. Padahal tidak tentu seperti itu. Yang kedua, data yang disampaikan PPATK kepada KPU dan Bawaslu, berdasarkan informasi dari KPU kan baru bersifat global. KPU juga merasa kebingungan, masih kesulitan. Tetapi sebagai data awal, itu layak dihargai. Tinggal sekarang bagaimana bahwa hasil menindaklanjuti apa yang sudah menjadi laporan dari PPATK. Selanjutnya, untuk menjernihkan persoalan ini, apakah benar bahwa yang beredar itu benar berasal dari tindak pidana, ya memang harus ada tindaklanjut dari APH, aparat penegak hukum. Kami tentunya nanti pada sidang yang akan datang di Komisi 3 tentu ketika rapat dengan PPATK akan menanyakan ini. Meskipun memang PPATK tidak bisa menyampaikan kepada publik secara terbuka, tetapi setidaknya kepada lembaga-lembaga yang disurati oleh PPATK, tok datanya bersifat tutup harus jelas, jangan bersifat global. Nah, selanjutnya terkait dengan RKDK, saya yakin semua pasangan calon presiden ataupun peserta pemilu, apabila menggunakan event-event kegiatan yang bersifat resmi dari TPN, itu akan melalui rekening dana kampanye. Nah, yang terjadi di lapangan seringkali, sumbang sih terhadap kontribusi terhadap pelaksanaan kampanye ataupun konsolidasi, itu melalui relawan-relawan yang tidak terstruktur masuk dalam TPN. Kalau di kami, TPN namanya ataupun tim kampanye ataupun tim pemenangan di tempat yang lain. Nah, sekali lagi, kalau kami komitmen kami di pasangan nomor 3, Pak Ganjarmapot, sedari awal sudah menyadari tentang transparansi dalam partisipasi penggalangan dana ini, maka kemudian kita meluncurkan aplikasi gotongroyongrakyat.id. Supaya apa? Supaya dana-dana yang masuk itu bisa diakses oleh publik dan juga transparan pengolahannya, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan yang bisa menjadi temuan dari PPATK. Baik, justru RKDK ini kan ada untuk supaya bisa diawasi begitu ya. Untuk TPN Ganjar Mahfud sendiri, apakah betul-betul menggunakan RKDK ini untuk semua kegiatannya? Ya, pasti yang terkait dengan kegiatan TPN secara resmi itu melalui RKDK. Namun demikian, di luar kegiatan resmi TPN, itu kan banyak kegiatan-kegiatan yang tidak dilakukan oleh TPN. Misalkan nih, ada kegiatan di Jawa Tengah, misalkan Pak Ganjar datang ke Wonosobo. Itu kan diinisiasi oleh masyarakat setempat. Kalau kemudian laporan keuangannya tidak masuk ke TPN, ketidak ke RKDK, jangan disalahkan karena memang kegiatan itu diinisiasi oleh masyarakat. Kecuali misalkan kegiatan itu didrive, didesain oleh TPN, misalkan kegiatan konsolidasi nasional di Jakarta, misalkan digelar oleh TPN, maka seluruh kegiatannya, seluruh anggarannya itu harus terpantau melalui RKDK. Ya, baik. Nah, ini saya mau kembali lagi ke Pak Said ya. Pak Said mungkin tadi juga sempat menjelaskan yang soal penawasan dengan pihak kepolisian. Tapi sebenarnya kalau dikatakan tadi juga dari PPATK, di tindak lanjutnya APH. Jadi artinya sebenarnya apa yang Anda sampaikan tadi memang bisa untuk kemudian dilaksanakan begitu. Tapi yang saya ingin tanyakan, apakah Anda setuju jika dua kelompok rekening lainnya yang terkait dengan politically exposed person yang masuk dalam sebagai peserta pemilu seperti itu, kemudian juga diawasi? Dua layer atau tiga layer di sekelilingnya? Saya pikir ada kemajuan yang sangat bagus di PPATK ini karena sudah mulai mengungkap bahwa bukan rekening dana kampanye tim pemenangan yang dilihat, malah tidak melihat sama sekali. adalah melihat uang ini masuk dan masuk kepada individu-individu yang kemungkinan menjadi sumber pembiayaan terhadap kegiatan politik, termasuk kegiatan pilpres. Nah, ini sangat bagus. Jadi maksud saya, ini kalau terkait dengan sumber dana dari dana haram, itu masuk kemana pun sudah melanggar. Jadi enggak usah diteliti apakah masuk ke rekening dana khusus, apakah masuk ke anggota parpol, apakah masuk ke organisasi, ini sudah pelanggaran. Nah, yang bisa pelanggaran, double pelanggaran kalau sudah dananya haram, digunakan pula untuk kegiatan haram. Kegiatan haram itu maksudnya kegiatan yang melanggar undang-undang. Kegiatan, saya kasih contoh begini, tau-tau anggota DPR yang terima dana haram itu mengakakan kegiatan di suatu daerah dan mengundang, apa namanya, caleg atau calon presiden padahal dia yang membiayai, padahal melebihi daripada aturan yang ada. Maka dua kali pelanggaran kan, melanggar dari sumber pembayaan dan melanggar terhadap batasan penggunaan dana oleh seseorang untuk kegiatan politik. Kan ada di undang-undang pemilihan umum. Jadi saya ingin menyatakan, tidak perlu menunggu apa lagi. Maksudnya kalau sudah dua kali pelanggaran, kalau hanya satu kali misalnya bawa ini dari uang haram untuk kegiatan politik. Nah itu pidana, hanya berhenti di penerima dan pemberi. Tidak menyangkut ke, apa namanya, kalau di penggunaannya menjadi halal. Tidak melanggar undang-undang pemilu. Tapi kalau melanggar undang-undang pemilu, dari halal saja melanggar, apalagi dari haram, double haram itu namanya. Nah, bukan kalau double haram itu menjadi tidak haram. Nah, jadi saya sangat berharap bahwa polisi lewat PPATK membongkar ini agar pemilu bukan lagi tempat untuk pelanggaran undang-undang pemilu, tapi jangan sampai pemilu menjadi tempat pencucian uang. Itu yang paling bahaya. Nah, dan saya sudah heran nih, karena awal-awal sudah muncul illegal mining. Nah, illegal mining kan gampang menelusurinya. Kebetulan saya agak paham. Jadi saya kalau ditanya tidak terbuka di publik, saya agak paham lah, kira-kira sumber pendanaan ini dari mana dan kira-kira menuju ke mana. Karena saya agak paham yang melakukan illegal mining dan berani melakukan ini, itu pasti orang yang jauh dari kekuasaan. Yang jauh dari kekuasaan? Yang pasti orang dekat kekuasaan yang bisa melakukan itu. Orang dekat kekuasaan. Nah, ini saya akan bahas lagi nih soal orang dekat kekuasaan, tapi usai jeda berikut ya. Bapak-bapak, kita akan jeda dulu sejenak. Sindoprime masih akan kembali. Usai jeda berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindoprime. Kami masih berbincang-bincang dengan Pak Saididu, Jubir Timnas Amin. Kemudian juga Pak Wihadiwianto, Jubir TKN Prabowo Gibran. Serta Pak Awi, Jubir TPN Ganjar Mahfud. Dan juga ada Pak Natsir Kongah, Kabirohumas PPATK. Saya kembali lagi ke Pak Saididu. Nah, ini Anda bilang sumbernya. Tadi orang dekat kekuasaan, maksudnya gimana? Kan tadi jelas, PPATK menyatakan sumber daripada keuangan yang agak ilegal dari ilegal mining. Ilegal mining inilah kita paham lah selalu. Saya pernah di SDM. Kementerian SDM. Kementerian SDM. Jadi saya agak paham yang biasanya melakukan ilegal mining adalah orang-orang yang dekat kekuasaan. Dan mungkin saja mereka juga sedang ingin menyumbang. Tanda kutip. Menyumbang atau mengamankan? Atau mengamankan. Nah, jadi maksud saya, saya hanya berharap tidak menurut siapapun. Saya berharap kalau PPATK membuka ini, kita melesaikan banyak hal. Termasuk pencucian uang, dana politik ilegal, dan juga ilegal mining. Jadi saya pikir semua tiga pasangan ini setujulah kalau ini ditindaklanjuti. Karena ini memang sangat serius di negara kita. Baik, tapi ini kan tadi sempat dikatakan juga bahwa dana ini bisa saja pencucian uang untuk dana korupsi juga yang kemudian dilakukan dalam dua tahun terakhir. Sementara dari salah satu partai di kubu Anda, itu juga ada yang tersangka juga cukup besar kan dana korupsi yang disangkakan di sana. Apakah ini kemudian akan menjadi komitmen bagi partai Anda, atau tim Anda, untuk kemudian mengekspos dan juga akhirnya mendukung KPU dan Bawaslu atau polisi bahkan untuk kemudian menyelesaikan persoalan ini? Saya pikir kalau itu pasti komitmen. Karena presidennya kan tidak ikut partai apa-apa. Dan saya pikir semua sepakat kok bahwa korupsi ini adalah musuh kita bersama. Dan saya yakin dari tiga pasangan itu pasti menyatakan demikian. Jadi saya hanya menyatakan, nggak usah kemana-mana, PPATK bekerjalah segera dan polisi segeralah mengusut. Karena sudah jelas PPATK menyatakan sumbernya dari dana ilegal, tambang ilegal. Jadi sudah sangat jelas, ada pelanggaran. Ada pelanggaran di situ. Langsung saja ya berarti. Baik, saya kembali ke Pak Wihadi, Pak Wihadi Wianto. Jadi apakah Anda juga maksudnya melihat bahwa ini menjadi satu hal yang sangat krusial saat ini? Atau biarkan ini diserahkan saja ke pihak kepolisian, lalu kemudian kita tetap bergembira untuk menyambut Pilpres 2024? Ya, komitmen yang jelas mengenai masalah transparansi itu sudah ada di pasangan kami. Dan pasangan dan tentunya khusus untuk Partai Gerindra itu kan sudah tiga kali ini mengikuti Pilpres sebagai calon presiden. Tentunya transparansi dan segala sesuatu yang terkait dengan pemasaran dana-dana kampanye itu bukan sesuatu hal yang baru. Dan kalau PPATK menyampaikan hal seperti ini, kita mengapresiasi apa yang disampaikan oleh PPATK. Dan tentunya PPATK di sini, kita minta untuk memberikan laporan yang komprehensif berhadap laporannya ini, tidak ada masalah APH. Tetapi kami juga dalam hal ini kami garis bawahi bahwa Partai Gerindra itu sudah mencoret dua calet yang memang dulunya adalah tersangka korupsi. Kita coret. Jadi dari hal ini kita jelas bahwa tidak ada mengenai masalah dana-dana yang dirasa adalah merupakan dana hasil korupsi. Jadi hasil-hasil seperti inilah yang kita lihat bahwa kedepannya transparansi tetap akan kita cucun tinggi. Jadi kita, apa yang dilakukan oleh PPATK tentunya nanti akan kita sikapi juga. Karena PPATK ini memang seharusnya memberikan laporannya kepada Presiden dan DPR, Komisi Tiga. Tetapi ini kan iseminasi pada akhir tahun disampaikan oleh PPATK. Ini adalah bentuk daripada yang disampaikan oleh PPATK merupakan sumbang seh untuk adanya pemilu bersih. Jadi kami mengapesiasi itu terkait dengan dana-dana itu. Tetapi kegotong royongan kita, kita ini bergotong royong sudah dari tahun 2014 di mana kita membuat baliho sendiri, caleg-caleg juga membuat sendiri dan segala macam. Kemudian banyak juga relawan-relawan. Kalau relawan-relawan kan kita tidak pernah bayar relawan itu. Relawan kan menggunakan dana-dana sendiri. Dan kita tidak bisa kemudian mengaudit relawan dananya dari mana karena mereka sebagai relawan. Nah inilah yang mungkin harus kita sikapi bahwa kita tidak bisa disalahkan dalam hal mengenai masalah dana-dana kampanye yang kemungkinan ada yang disampaikan oleh PPATK itu. Karena bagaimanapun juga, apa yang terjadi saat ini, fenomena yang terjadi, bahwa donasi itu tetap diberikan, boleh diberikan kepada partai politik dan kepada calon presiden. Dan donasi-donasi ini jelas, kita bisa menerima donasi-donasi itu. Jadi saya kira dalam hal ini, ini akan berlaku warning kita bersama sebagai kontestan daripada Pilipres dan juga Pileg. Kita semuanya melihat bahwa dana-dana yang ada saat ini adalah dana-dana yang akan kita bertanggung jawabkan. Dan secara transparan kita akan lakukan semuanya. Akan ada laporannya begitu ya? Ya. Di api dan publik. Baik, baik. Terima kasih Pak Fides. Terakhir saya ke Pak Awi sebelum kita akhiri, waktunya juga sangat terbatas. Pak Awi, apakah Anda juga ada atau TPN Ganjar Mahfud mengumpulkan dengan cara yang khas barangkali dengan gotong royong yang seperti disampaikan tadi juga oleh Pak Wihadi begitu? Ya, bukti bahwa kami melakukan gotong royong, kami membuka layanan donasi melalui aplikasi gotongroyongrakyat.id. Itu bisa dicek, apakah aktif atau tidak. Saya barusan ngecek, Alhamdulillah aktif. Itu menunjukkan bahwa tidak hanya semangat gotong royong, tetapi juga adopsi terhadap perkembangan zaman, menggunakan kejadian teknologi digital untuk melakukan fundraising terhadap relawan tokoh masyarakat ataupun siapapun yang ingin menyumbang terhadap pasangan Ganjar Mahfud tentu dengan besaran maksimal yang diperbolehkan oleh Undang-Undang. Ini 2,5 miliar untuk perorangan, 25 miliar untuk perusahaan. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh PPATK kami memaknai sebagai upaya dini mencegah terjadinya praktek ilegal dalam penyelenggaran pemilu. Namun demikian, temuan dari PPATK itu tidak cukup karena harus ditindaklanjuti dengan hal yang konkret. Misalkan, apa tindaklanjutnya oleh Bawaslu, terus kemudian terkait dengan tindak pidananya sendiri, apa yang dilakukan oleh penyidik atau jangan-jangan PPATK-nya belum menyampaikan ke penyidik, sehingga tidak bisa ditindaklanjuti. Nah, kami berharap ke depan, siapapun yang terpilih, apalagi pasangan nomor tiga yang terpilih akan mengwujudkan pemerintahan yang bersih dan baik. Karena itu, sejak awal kita menghindari perilaku-perilaku korruptif termasuk sumbangan-sumbangan dari pihak-pihak lain itu harus sumbangan yang jelas sumbernya. Prinsipnya kami bahwa menyumbang itu, sumber-sumbangan itu yang halal dan tidak mengikat. Halal artinya bukan berasal dari praktek tindak pidana, mengikatnya tidak ada ikatan tertentu bahwa ketika siap menyumbang besok, dia harus mendapatkan kompensasi politik apa misalkan. Karena kita tidak ingin pemerintahan ke depan tersandera. Baik, jadi artinya dari gotong royong yang tadi, kemudian dimasukkan ke RKDK juga begitu ya? Pasti, karena yang gotong royong rakyat.id itu bisa terlacak jejak rekam digitalnya, PPATK bisa memantau dan kemudian kita masukkan ke RKDK itu pasti juga terpantau oleh PPATK. Kita ingin memberikan pelajaran, pembelajaran kepada masyarakat Indonesia, transparansi dalam mengelola anggaran dana kampanye. Baik, terima kasih Pak Awi sudah berbagi bersama kami. Pak Wihadi, terima kasih. Dan juga Pak Saididu, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Sindoprame. Tadi juga Pak Natsir sudah off duluan. Terima kasih, selamat malam dan salam sehat selalu. Semoga pemilu kita berjalan dengan baik semuanya. Amin.